Intro Oke, saat ini saya bersama dengan Alal Asadi, pemain dari Bima Perkasa Jogjalan Gimana kabar, Elan? Halo, Alhamdulillah Mas Baik kabarnya Mas Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik juga Gimana puasa, masih lancar? Alhamdulillah puasa Sampai sejauh ini lancar banget Gak ada halangan apa-apa Ya, walaupun Panasnya menggila disini Tapi ya tetap lah yang deng niat Oke, Elan Elan kita bicara sedikit mengenai basket Pendapat Alham bagaimana Mengenai Bima Perkasa Jogja dan IBL 2020 ini? Untuk Bima Perkasa dulu ya Banyak banget mengalami up and down lah Intinya di season ini Karena ya Kita banyak banget dari awal harus adaptasi dengan pemain Kita udah rombak pemain Kita udah pergantian pemain asing berapa kali Itu sangat-sangat berpengaruh Karena kita setiap pemain asing datang Kita harus adaptasi Terus datang baru lagi adaptasi lagi Datang baru lagi adaptasi lagi Tapi jauh ini kita Untuk Untuk di game Kita tetap Tetap kompetitif Kita tetap Tidak pernah nyerah lah Sebelum Waktu selesai Yang penting kita keluarin Apa namanya Effortnya Bima Perkasa Jadi Seperti apa permainan Bima Perkasa Ya kita keluarin Itu bubannya Bagaimana ada dampak sebenarnya Seandainya Yanuar Prismoro Bisa bermain musim ini Apakah ini sangat membantu sekali Buat Bima Perkasa? Untuk Mas Yanuar sendiri Seandainya tahun ini Bisa bermain Itu jelas-jelas Sangat membantu Karena kan Kita udah tahu Kapasitasnya Mas Yanuar Seperti apa Di Di lapangan gitu loh Jadi Kapasitasnya Mas Yanuar Gak bisa diragukan lagi Dia udah pernah Meraih MPP Tempat ikut di timnas juga Dan pengalamannya dia Terus Leadershipnya dia Di lapangan juga Itu kan Yang benar-benar kita butuhin Itu benar-benar Kalau misal Mas Yanuar Bisa memban Bisa bermain Itu pasti Jelas sangat membantu Karena kita juga Ketambahan Nuka Kalau tadi Alan kan tadi Sebutkan ada Faktor yang Membikin Bima Perkasa Struggle Di sebagian musim ini Adalah karena Begitu banyak Pergantian pemain Kalau dari Pola permainan Seberapa banyak Ini berubah Semenjak pergantian Dari David Seegers Ke Filipe Jovic Untuk permainan Pasti Pasti banyak banget Yang berubah Karena kan Si David Seegers Sama si Filip Pidobi Kan Jelas Bidah banget Posisinya kan Kalau si David Seegers Mungkin Dia lebih bisa Membawa tim Jadi kayak Mengatur tim Mengatur ritme tim Itu yang Yang mungkin Sangat jelas Dibutuhkan Di sebuah tim Harus ada yang Mengatur sebuah Sebuah ritme Di dalam permainan Kalau si Filip Itu lebih ke Dia lebih ke Kayak Panya impang di tim Kalau si Filip Kalau menurut saya Lebih ke Penyeimbang tim Dan dia lebih ke Bener-bener tim Ya ciri khas Dengan Ciri khas Permainan Eropa lah Terus Dengan Masuknya Seorang Mama Dudya Kita Pada waktu Beberapa seri terakhir ini Bagaimana Impactnya Bagi Bima Perkasa Impactnya dari Mama Do Sangat Sangat Terlihat Kita kan Kekurangan Big Man Jadi dengan Tambahannya Mama Do Sangat jelas terlihat Mama Do Bisa dominan Di bawah Walaupun Untuk ukuran Size Itu bisa dibilang Untuk Big Man Mama Do Agak ini ya mas ya Agak yang Bener-bener Yang kurang tinggi Tapi Dengan dia Size-nya segitu aja Under size Dengan dia size-nya segitu aja Dia bisa dominan Jelas banget Terlihat Setiap game Dia bisa Double-double Itu hampir Tiap game Dan itu Kita juga sama Mama Do Baru berapa kali Matian bareng kan Belum Belum Bener-bener Lama banget Jadi kalau Sebenarnya Kalau Mama Do Itu memang Dari awal Itu mungkin Kita chemistry-nya Bener-bener Dapet banget Sama Mama Do Lan kita sekarang Kembali ke Pemain para pemain Lokalnya Selain Nuka Trisaputra Kan Kemudian Apa namanya Pak Yanuar Juga Tidak bisa main Kemudian Galang Pindah ke tim lain Dari kacamata Alan sendiri Ada pemain Lokal Siapa yang paling Step up ya Yang paling improve Musim ini Yang sangat membantu Bagi Bima Perkasa Kalau musim ini Pemain local Menurut saya Yang sangat Improve Dan sangat membantu Itu benar-benar Tifan sih mas Tifan kalau menurut saya Ya Walaupun rookie Tapi Tidak terlihat Kalau seperti rookie Benar-benar Step up Dan sangat membantu Di team Kalau si Tifan Menurut saya Komunikasi dari Coach E-Bos Kalau dari Coach E-Bos Sendiri sebenarnya Alan ini Dipasang untuk Sebagai pemain apa Sebagai guard Sebagai wing Atau sebagai forward Kalau Coach E-Bos Kalau Coach E-Bos sih lebih 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 Apa Lebih Mau saya main di Wing Seaguller ya Lebih di wing Tapi dengan Terbatasnya guard Di Di Ma Perkasa Apalagi dengan Kemarin digantinya Seaguller Jadi Coach E-Bos juga Mau gak mau Saya juga harus bisa Bermain di guard Dengan segala Struggle ya Dari Bima Perkasa Musim ini Mungkin Alan bisa kasih gambaran gak Sebenarnya Untuk para fans Bima Perkasa ini Bisa mengharapkan Hal positif apa Dari Bima Perkasa Musim depan ya Insya Allah Kalau terjadi IBL 2021 lagi Apa Apa yang bisa Diharapkan dari Bima Perkasa Musim depan Kita Tahun depan Pasti kita lebih baik lagi Dari 2020 ini Karena Di tahun 2020 ini Kita Jujur Bima Perkasa Banyak banget Rintangannya Yang pertama Mas Januar juga Belum bisa gabung Terus Kita Pemain Pemain Import Banyak Banyak Di rombak Terus Si Nuka Kebetulan Kita juga Kena Apa namanya Apes juga Nuka Berapa pertandingan Segera Dan itu Krusial banget Kalau untuk Alan sendiri Sebenarnya Bima Perkasa Kedepannya Lebih baik Bermain Dengan Pemain import Seperti Filip Pejo Fikato Bermain Kembali lagi Dengan David Segers Mana pola Permainan Yang lebih Menurut Alan Lebih baik Untuk Bima Perkasa Kedepannya Kalau menurut Bola Bisa 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 Apa namanya Ngeliderin Kita Semua Oke 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 Ini juga Ada satu pertanyaan Bagi Interior Defense Bagi Bima Perkasa Galang Gunawan Pindah Kemudian juga Frida Aris Kemudian Pensiun Nah ini Kebutuhan Untuk Big Man Bagaimana Ini Nah itu Mas Kita juga Dari 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 tahun Belakangan Ini kan Beberapa tahun Belakangan Ini kan Kita Kekurangan Banget Di Big Man Bima Perkasa Sangat Kekurangan Banget Di Big Man Apalagi Dengan Awal musim Mas Galang Pindah Terus Yang Baru-baru Ini Mas Frida Juga Memutuskan Pensiun Jadi Kita Benar-benar Butuh Banget Big Man Ini Karena Krusial Banget Big Man Di bawah Apalagi Kalau Misal Ketemu Dengan Pemain Asing Ya Kemarin Dengan Kita Lawan NSK Kita Ketemu Lover Atau Kita Lawan Blit Aja Ketemu Dengan Si Cloud Kita Sangat Kesusahan Itu Benar-benar Kesusahan Banget Kita Tahun Depan Harus Benar-benar Bisa Dapetin Big Man Kalau Bisa Ini Kan Satu Tim IBL Memperoleh Jatah Tiga Pemain Import Seandainya Bima Perkasa Manajemen Bima Perkasa Mengambil Satu Orang Playmaker Dan Dua Big Man Apakah Para Pemain Lokal Dari Bima Perkasa Menurut Alan Sudah Siap Untuk Mendukung Mereka Sudah Cukup Kekuatan Yang dimiliki Pemain Lokal Bima Perkasa Kalau Menurut Saya Kalau Kita Kita Percaya Diri Itu Menurut Saya Cukup Cukup Mas Kalau Kita Percaya Diri Kita Benar-benar Yakin Itu Kita Cukup Si Karena Sekarang IBL Yang berlangsung Antara Bulan November Sampai Bulan April Seandainya Ada kegiatan Lain Atau Ada turnamen Atau Kompetisi Lain Yang Diadakan Di Luar IBL Ini Apakah Ini Akan Membebani Alan Sebagai Seorang Pemain Basket Atau Justru Sebagai Langkah Yang Positif Sebagai Pemain Basket Kalau Menurut Saya Malah Justru Langkah Yang Positif Kita Sebagai Pemain Justru Butuh Banyak Jam Pertandingan Karena Itu Buat Improv Kita Sebagai Pemain Juga Buat Pengalaman Kita Di Lapangan Juga Sebagai Pemain Karena Bagaimanapun Seorang Pemain Mas Butuh Banyak Banget Jam Bertanding Waktu Bermain Kalau Misalnya Katakan Kita Hanya IBL Dengan Bisa Dibilang Berapa Kali Bertandingan Itu Menurut Saya Sangat Kurang Dengan Adanya Pertandingan Lain Misalnya Katakan Di Luar IBL Itu Sangat Bagus Membantu Kita Sebagai Pemain Supaya Bisa Lebih Improve Kalau Selama 1-2 Tahun Terakhir Bagaimana Caranya Bima Perkasa Dan Para Pemain Untuk Menutupi Jedah Yang Lama Ini Sehingga Skill Dari Pemain Itu Tetap Bisa Terjaga Apa Yang Dilakukan Bima Perkasa Kalau Di Bima Perkasa Sendiri Kita Dengan Waktu Yang Lama Kita Latihannya Bener Bener Di Program Banget Jadi Bener Yang Ketika Kita Off Season Di Awal Kita Awal Di Latihan Yang Bener Fundamental Banget Kita Mengulang Lagi Latihan Di Awal Kita Latihan Mulai Dari Fundamental Pokoknya Latihan Fundamental Yang Bener Yang Masih Junior Latihan Fundamental Nanti Ketika Fundamental Sudah Sudah Di Bulan Keberapa Kita Latihan Di Divisi Terus Setelah Itu Ketika Kita Mendekati Untuk Season Kita Baru Mulai Latihan Untuk Di Timnya Kita Bentuk Bentuk Komposisi Tim Tapi Kalau Di Jeda-jeda Tersebut Kita Latihan Banyak Di Fundamental Sama Ini Kita Latihan Untuk Have fun Jadi Supaya Kita Tidak Jenung Juga Dengan Menunggu Jeda Waktu Yang Lama Seperti Itu Alan Berasal Dari Keluarga Olahragawan Gak Dari Keluarga Atlet Gak Sama Sekali Tidak Saya Sama Sekali Bukan Berasal Dari Keluarga Olahragawan Sama Sekali Tidak Ada Keluarga Saya Yang Menekuni Di bidang Olahraga Oke Bagaimana Waktu itu Cerita singkat Alam Bisa Kemudian Terjun Ke Dunia Olahraga Secara Profesional Tembus Itu Bagaimana Jalannya Waktu itu Dan Bagaimana Support Dari Keluarga Kalau Saya Karena Emang Dari Kecil Saya Suka Olahraga Mas Jadi Di kampung Itu kan Terus Sepak Bola Terus Bulu Tangkis Terus Sepak Takraw Saya Belum Pernah Tapi Pada Akhirnya Saya Menakuni Di bidang Basket Karena Karena Saya 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 Pengen Bisa Kuliah Atau Pengen Bisa Sekolah Tanpa Membebani Orang Tua Kan Terus Kemudian Waktu SMA Saya Mulai Serius Setelah SMA Saya Dapat Tawaran Di Sebuah Kampus Swasta Kan Di Semarang Dan Saya Masuk Di Tim Klub Sahabat Semarang Jadi Saya Masuk Di Klub Sahabat Semarang Dan Masuk Di Nama Kampus Di Anduan Korol Saya Berlatih Di Selama Dua Tahun Dari 2010 Saya Masuk Kemudian 2012 Saya Pindah Ke Bumah Sakti Dan Itu Benar-benar Dapat Tawaran Dari Bumah Sakti Tidak Pakai Pikir Panjang Saya Langsung Terima Dan Support Dari Orang Tua Yang penting Itu Positif Buat Kamu Yang penting Itu Bagus Dan Tidak Membebani Kamu Silahkan Kalau Alan Sendiri Mana Yang Lebih Suka Bermain Di Malang Atau Main Di Jogja Semua Suka Mas Ada Plus Minus Tapi Untuk Suasana Untuk Semuanya Maksudnya Untuk Ini Saya Suka Di Jogja Sih Suasana Terus Untuk Kompetitif Juga Itu Di Jogja Saya Lebih Tapi Untuk Di Malang Itu Juga Bagus Di Malang Bener-bener Bener-bener Kasih Pengalaman Yang Sangat Bagus Untuk Pemain Yang Bener-bener Kayak Masih Junior Gitu Kayak Ruki Itu Bener-bener Di Malang Itu Pengalaman Bener-bener Ditempa Banget Bagus Banget Oke Yaudah Lan Lan Thank you So much Lan Ini untuk Interviewnya Sore hari ini Wawancara singkat Kita Selamat puasa Selamat menenikan Ibadah puasanya Semoga lancar Sampai Hari terakhir Nanti Salam Semoga Sehat Selalu Kita Melewati Pandemi Jadi Stay Safe Amin Semoga Selesai Semoga Selesai Oke Lan Thank you Lan Amin Thank you Mas Thank you Adios Terima kasih telah menonton!